. Dinas Pendidikan Kabupaten Luw melalui bidang pembinaan SD menggelar Sosialisasi Assemen Nasional berbasis komputer jenjang sekolah dasar negeri dan swasta tahun 2022 sekabupaten Luw. Sosialisasi Assemen Nasional berbasis komputer digelar selama empat hari dimulai Senin 18 sampai tanggal 21 Juli tahun 2022 diaulah Dinas Pendidikan Kabupaten Luw. Acara yang dibuka oleh Kadis Dikbud Luw Dr. Andus Hasbullah bin Muj pada hari pertama Senin tanggal 18 Juni tahun 2022 ditutup oleh Kabit Pembinaan SD Andi Padri Nur pada Kamis tanggal 21 Juli tahun 2022. Sosialisasi ANBK itu diikuti 273 sekolah dasar yang ada di Kabupaten Luw. Sosialisasi ini tidak lain untuk memantapkan lagi proktor dan teknisi dalam menyukseskan ANBK yang mana dari 273 SD yang ada di Kabupaten Luw. Sosialisasi ini adalah sesi terakhir dari serangkaian sosialisasi ANBK tahun ini. Output diharapkan semoga kompetensi proktor dan teknisi seluruh satuan pendidikan 273 SD negeri dan swasta lebih mantap agar ANBK tahun 2022 terlaksana lebih baik dari tahun sebelumnya baik proses pelaksanaannya maupun hasil ANBK itu sendiri. Assemen Nasional merupakan program mutu satuan pendidikan yang dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar literasi, numerasi dan karakter serta kualitas proses belajar mengajar dalam iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajarannya. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luw Dr. Andus Hasbullah bin Muske pada kabar dedikan. Mudah-mudahan dalam asesmen ini, baik orang tua, guru, dan masyarakat semua dapat terlihat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ini PR kita bersama dalam hal meningkatkan kualitas diri dan satuan pendidikan di Kabupaten Luw. Dengan sosialiasasi persiapan asesmen nasional berbasis komputer diharapkan dalam pelaksanaan tidak terdapat kendala apapun sehingga kegiatan asesmen nasional dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Selain kegiatan sosialisasi ANBK, dilaksankan pula pelatihan bagi seluruh doktor dan teknisi ANBK tingkat SD dari masing-masing sekolah. Materi dalam pelatihan tersebut rapor pendidikan, pemanfaatan laman ANBK, mekanisme ANBK moda online, dan mekanisme ANBK moda semi online. Kegiatan pelatihan tersebut menghadirkan tujuh narasumber yakni Herpianti, SPD, Miliono Oktavianti, Yulianti, SPD, Jahra, SPD, Subiha, SPD, Nurfadila, SPD, dan Anram, Eskom. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!